Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Saat Zhuang Yuan sedang mengemasi semua bukunya yang ada di asrama, Tian Lin datang dan mencoba untuk menghentikannya untuk berhenti sekolah. Dan tiba-tiba ibu Zhuang Yuan juga datang dan membuat Zhuang Yuan sangat terkejut. Melihat itu Tian Lin juga segera berpamitan pergi. Ibu Zhuang Yuan sangat marah kepada Zhuang Yuan dan mencoba membujuk Zhuang Yuan untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Tapi Zhuang Yuan masih bersikuku untuk berhenti sekolah. Zhuang Yuan juga memberitahu akan pergi merayakan ulang tahun Ying Xi malam ini. Ying Xi dan Ming Yu menjemput Guan Cao beserta Yang Fan. Mereka juga datang untuk merayakan ulang tahun Ying Xi. Guan Cao memberitahu bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Ying Xi. Terlihat Jiang Yi sudah menunggu di depan. Jiang Yi berjalan mendatangi Ying Xi dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Ibu Zhuang Yuan salah mengartikan bahwa hanya karena ulang tahun Ying Xi, Zhuang Yuan akan mengorbankan masa depannya. Mendengar itu Zhuang Yuan langsung memberitahu bahwa ini adalah keinginannya sendiri. Mendengar itu ibunya menjadi sangat kecewa. Zhuang Yuan mengaku bahwa sejak kecil dirinya sudah menuruti semua permintaan ibunya. Tapi apakah ibunya tahu apa sebenarnya yang diinginkannya selama ini? Zhuang Yuan juga mengaku bahwa dirinya sudah lelah dengan semua ini. Mendengar itu ibunya terlihat sedih dan menangis dan kemudian langsung pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, Ying Xi menyetir mobilnya. Ying Xi duduk di depan dengan Ming Yu, sedangkan Jiang Yi, Guan Cao dan Yang Fan duduk di belakang. Karena situasi yang begitu canggung, Ming Yu menyuruh Ying Xi untuk memutar sebuah lagu. Ming Yu merasa daftar lagu Ying Xi tidak berubah sama sekali karena masih sama seperti dulu waktu muda. Ying Xi mengingatkan Ming Yu tentang janjinya bersama Yifei 10 tahun yang lalu dan sekarang janji itu akan segera terlaksanakan. Saat itu turun hujan yang sangat deras, tapi ibu Zhuang Yuan malah berdiri di luar. Zhuang Yuan yang melihatnya segera mendatangi ibunya dan mengajak ibunya untuk kembali bersama. Zhuang Yuan juga langsung meminta maaf kepada ibunya. Ibunya mengaku bahwa saat dirinya datang ke universitas, dirinya sudah membayangkan bahwa Zhuang Yuan sudah menjadi seorang profesor dan itu merupakan kegembiraan terbesar untuknya. Kemudian ibunya pergi akan menemui profesor Ma untuk meminta maaf atas semua ini. Terlihat Jiang Yi sedang bersama Guan Chao dan meminta rokoknya, Guan Chao beranggapan bahwa Jiang Yi selalu seperti ini. Sementara Ying Xi bergegas ke depan untuk melindungi semua orang, tapi Jiang Yi bersembunyi di belakang untuk melindungi Ying Xi. Adegan kembali saat masa-masa sekolah, Ying Xi dan kelima temannya datang ke sebuah tempat karaoke malam. Melihat suasana yang begitu meriah, Ying Xi langsung mengajak semua untuk menari. Ying Xi menari dengan sangat bersemangat. Tanpa disadari pada saat mereka asik menari, ada seorang pria yang tertarik melihat Yifei menari. Guan Chao dan Mingyu menemani Yifei pergi ke toilet, sedangkan Ying Xi, Jiang Yi dan Zhuang Yuan menunggu sambil minum. Tiba-tiba ada yang memanggil Yifei, dan ternyata itu adalah Sang Tao. Mingyu langsung lari untuk meminta bantuan kepada Ying Xi dan yang lain. Ying Xi dan yang lain segera datang ke toilet dan sedikit berbicara dengan Sang Tao. Kemudian Ying Xi dan yang lain langsung lari. Ying Xi dan yang lain langsung lari. Karena sedikit mabuk, Ying Xi terus memberitahu bahwa dirinya adalah keturunan Huang Feihong dan bertingkah aneh. Jiang Yi sangat kesusahan membawa Ying Xi pulang karena mabuk. Setelah sampai di rumahnya, Jiang Yi meninggalkan Ying Xi di depan pintu rumahnya dan langsung naik ke atas untuk pulang. Namun ketika hendak membuka pintu masuk, Ying Xi merogoh-rogoh sakunya dan menyadari bahwa ponselnya tidak ada. Jiang Yi mengirim pesan kepada Ying Xi apakah sudah mau tidur. Ying Xi tidak jadi masuk rumah, tapi malah pergi keluar untuk mencari ponselnya. Saat hendak memejamkan mata, Jiang Yi sadar Ying Xi belum membalas pesannya dan menjadi sedikit khawatir kemudian turun dan mengetuk pintu rumahnya sambil membawakan sebotol susu. Ibu Ying Xi memberitahu Ying Xi belum pulang dan merasa tadi bersamanya. Mendengar itu ibu Ying Xi dan Jiang Yi langsung panik dan ibu Ying Xi langsung memanggil ayah Ying Xi dan menyuruh pergi mencarinya. Jiang Yi juga pergi mencari Ying Xi ke tempat karaoke tadi dan di situ malah ada Zhang Tao dengan gengnya. Zhang Tao memberitahu Jiang Yi bahwa dirinya membawa ponsel Ying Xi. Melihat itu Jiang Yi langsung memintanya, namun Zhang Tao tidak memberikan ponsel itu dengan mudah. Ayah dan ibu Ying Xi menyusuri jalan untuk mencari Ying Xi. Ibu Ying Xi sangat khawatir karena sampai malam begini belum juga menemukan Ying Xi. Ibu Ying Xi juga menyarankan ayah Ying Xi untuk memanggil polisi saja. Kemudian ayah dan ibunya mendapat panggilan dari ayah Yi Fei dan juga ibu Zhuang Yuan. Ayah Ying Xi mendengar bahwa ada yang melihat Ying Xi di ruang dansa saat sore tadi dan hampir berkelahi. Ayah dan ibu Ying Xi masih mencari Ying Xi sampai di gang-gang kecil perumahan. Kemudian mereka menemukan Ying Xi tertidur di pinggir jalan. Ibu Ying Xi langsung menghampirinya membangunkannya. Sampai ayah Ying Xi berteriak, baru membuat Ying Xi langsung membuka matanya. Melihat itu Ying Xi langsung menangis dan meminta maaf. Ying Xi juga mengaku bahwa dirinya kehilangan ponsel yang baru saja dibelikan oleh ayahnya. Kemudian ayah dan ibu Ying Xi membawanya pulang. Saat di sekolah, Ying Xi memberitahu Ming Yu bahwa ayahnya tidak akan membelikan dirinya ponsel lagi. Ying Xi sangat sedih karena kehilangan ponsel tersebut yang banyak berisi foto di ruang dansa kemarin. Dan tanpa sengaja saat Ying Xi mengeluarkan buku dari bawah meja, ponsel tersebut sudah ada di atas buku. Dan itu membuat Ying Xi dan Ming Yu sangat terkejut mengapa ponsel itu ada di sini. Saat berjalan, Ying Xi berpapasan dengan Guan Chao serta Jiang Yi yang berjalan sambil menutupi wajahnya dengan jaketnya. Dan itu membuat Ying Xi langsung menghentikan mereka dan bertanya ada apa dengan Jiang Yi. Ying Xi memaksa untuk melihat dan membuka jaket Jiang Yi dan langsung terkejut melihat wajah Jiang Yi yang babak belur. Ying Xi bertanya ada apa dengan wajahnya. Jiang Yi mengelak bahwa dirinya baru saja terjatuh karena tidak hati-hati saat berjalan sambil main ponsel. Mendengar itu Ying Xi langsung memarahi Jiang Yi agar lebih berhati-hati dan kemudian langsung pergi. Jiang Yi hanya tersenyum. Guan Chao bertanya kepada Jiang Yi mengapa Jiang Yi tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ying Xi. Tapi Jiang Yi malah langsung pergi meninggalkan Guan Chao. Karena Ying Xi dan Jiang Yi tidak terlihat baik-baik saja, Ming Yu bertanya kepada Ying Xi ada apa dengan kalian berdua. Tapi Ying Xi tidak ingin membicarakannya. Kemudian Ming Yu mendatangi Jiang Yi dan bertanya ada apa dengannya juga. Ying Xi melihat Jiang Yi yang hanya diam saja dan membuat Ming Yu langsung menyuruh Jiang Yi untuk mendekati Ying Xi. Ding Ye sedang mengawasi Lan Bin yang sedang mengantarkan makanan. Jiang Yi mendekati Ying Xi dan duduk di sebelahnya. Ying Xi mendapat panggilan dari Ding Ye, kemudian Ying Xi menerima panggilan tersebut dan meninggalkan Jiang Yi sendiri. Ying Xi memberitahu kepada Ding Ye karena hari ini ulang tahunnya, dirinya sedang berada di tempat karaokean. Mendengar itu Ding Ye meminta maaf dan langsung mematikan ponselnya. Jiang Yi mengikuti Ying Xi dan bertanya apakah Ying Xi marah karena dirinya telah mengatur pesta ulang tahunnya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ying Xi menjawab bahwa dirinya sangat senang karena semua temannya dapat berkumpul lagi. Namun karena Jiang Yi belum juga menjelaskan tentang email tersebut, Ying Xi masih terlihat marah kepadanya dan langsung pergi meninggalkan Jiang Yi. Semua orang menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Ying Xi. Ying Xi mengucapkan terima kasihnya kepada semua temannya karena sudah datang dalam pesta ulang tahunnya. Ying Xi berharap untuk karirnya bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian berharap semua temannya selalu ada di sisinya saat dirinya ulang tahun. Ying Xi juga berharap bahwa tidak ada rahasia di antara orang-orang yang dicintainya dan bisa jujur. Mendengar itu Jiang Yi langsung menatap Ying Xi begitu pun sebaliknya. Tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat canggung. Ying Xi meniup lilinnya dan membuat semuanya bertepuk tangan. Jiang Yi memberi sebuah kejutan kepada Ying Xi, yaitu sebuah kotak yang ternyata berisi tentang tiket konser Stephanie Sun dan beranggapan karena ini Jiang Yi masuk ke dalam kotak surat Yi Fei. Di situ Ying Xi juga melihat beberapa album Stephanie Sun edisi khusus luar negeri yang membuat Ying Xi langsung teringat saat Yi Fei memberikan album Stephanie Sun kepadanya dan membuatnya sangat senang sekali dan langsung memeluk Yi Fei. Tapi Ying Xi merasa sangat sedih karena tidak bisa menonton konser Stephanie Sun. Mendengar itu Yi Fei mencoba untuk menenangkan Ying Xi dengan memberitahu tidak apa-apa belum bisa menonton konsernya, tapi paling tidak sudah punya albumnya dan saat itu Ying Xi dan Yi Fei berjanji pada saat nanti berumur 30 tahun, Ying Xi dan Yi Fei akan menonton konser Stephanie Sun bersama. Ying Xi mengucapkan terima kasih dan juga merasa bahwa perjanjiannya dengan Yi Fei adalah tidak mengirimkan pesan sejak lama dan berkata ini mungkin bukan hadiah dari Yi Fei. Setelah mendapat pesan alamat Lan Bin dari Ding Ye, Ying Xi langsung meminta maaf kepada semua dan pergi ke tempat tersebut. Saat Ying Xi hendak pergi, Ming Yu dan Yang Fan langsung memegang tangan Ying Xi dan mencoba untuk menghentikannya. Ying Xi berteriak dan sangat marah mengapa semuanya menghalanginya untuk menemukan ayah Yi Fei. Karena semuanya hanya diam, Ying Xi semakin marah dan langsung pergi. Saat Jiang Yi hendak menyusulnya, Ying Xi langsung melarangnya. Jiang Yi tidak membiarkan siapapun ikut dengannya untuk menyusul Ying Xi dan menyuruh semua orang tetap menunggu. Saat Ying Xi telah sampai di alamat yang Ding Ye tunjukkan, Ying Xi mengaku bahwa dirinya harus menemui ayah Yi Fei sekarang juga karena akhir-akhir ini semua orang bersikap aneh dan menyembunyikan sesuatu darinya dan membuat Ding Ye menunjukkan tempatnya. Saat melihat ke dalam rumahnya, Ying Xi melihat Lan Bin sedang makan. Ying Xi bertanya kepada Lan Bin tentang Yi Fei dan membuat Lan Bin langsung menangis. Ying Xi terus memberitahu Lan Bin bahwa Yi Fei saat ini sedang berada di luar negeri, tapi nanti pasti akan pulang dan menemui dirinya. Mendengar itu Lan Bin langsung bertanya kepada Ying Xi apakah Ying Xi benar-benar tidak tahu. Lan Bin langsung berjalan menuju kamar dan membuka tirai di situ ada foto hitam putih Yi Fei. Lan Bin bercerita hujan begitu deras malam itu, Lan Bin tidak menyangka itu akan menjadi terakhir kalinya Lan Bin bertemu Yi Fei. Ying Xi langsung teringat saat Yi Fei memberitahu kepada Ying Xi bahwa dirinya akan menginggalkan kota hantian. Ying Xi langsung menangis sejadi-jadinya dan langsung pergi berlari. Saat berada di tengah keramaian, Ying Xi melihat Yi Fei yang tersenyum kepadanya, kemudian Ying Xi mengejarnya, tepat berada di depannya. Yi Fei! Ying Xi langsung menjatuhkan dirinya ke bawah. Melihat itu Ying Xi langsung berlari melihat Yi Fei yang terjatuh. Ying Xi juga teringat saat-saat di mana dirinya sedang bersama Yi Fei dan membuat Ying Xi langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Jiang Yi datang dan mencoba untuk membangunkannya. Saat terbangun, Ying Xi sudah berada di dalam kamarnya. Ying Xi berjalan keluar dan di sana sudah ada Jiang Yi dan Ming Yu serta Ding Ye yang menunggunya. Melihat Ying Xi, Jiang Yi langsung bertanya bagaimana keadaannya. Ying Xi bingung dan bertanya mengapa kalian ada di sini. Mendengar itu Ming Yu mengaku bahwa dirinya minum terlalu banyak kemarin. Ying Xi mengaku tidak mengingatnya sama sekali. Ying Xi mengaku bahwa dirinya sakit kepala dan tidak mengingat apapun. Ding Ye bertanya kepada Ying Xi apakah dirinya tidak ingat tadi malam. Ying Xi mendatangi Ding Ye dan menemui seseorang. Zhuang Yuan menemui Jiang Yi, Ming Yu dan juga Ding Ye. Zhuang Yuan bertanya apa yang terjadi kemarin. Jiang Yi memberitahu Ying Xi sudah terbangun, tapi kondisinya masih sama seperti kemarin. Ding Ye bertanya apa yang terjadi pada saat itu. Kembali pada saat itu Ying Xi sedang menonton sepedanya dan datang ke toko nenek. Di situ sudah ada Ming Yu dan Yi Fei. Ying Xi terlihat sangat sedih. Kemudian membuat Ming Yu bertanya apakah Jiang Yi sudah pergi. Ying Xi hanya menganggup dan menangis dan membuat Ming Yu dan Yi Fei memeluknya. Ying Xi dan Yi Fei bermain ayunan, tapi Ying Xi masih terlihat sangat sedih. Kemudian Yi Fei bertanya kepadanya apakah dirinya ingat pertama kali naik ayunan ini. Ying Xi langsung menjawab saat itu mereka berusia 8 tahun dan bercerita bahwa semua orang berani naik ayunan, tapi hanya Jiang Yi yang tidak berani melihat itu. Ying Xi mendorong Jiang Yi untuk naik walaupun Jiang Yi menangis. Ying Xi memberitahu Yi Fei bahwa dirinya telah mengiriminya banyak pesan, tapi Jiang Yi tidak pernah membalasnya. Jiang Yi melihat banyak pesan dari Ying Xi. Ying Xi bertanya kepada Yi Fei apakah mungkin Jiang Yi akan mengabaikan Ying Xi selamanya dan tidak akan pernah bertemu lagi. Kemudian Yi Fei mengajak Ying Xi untuk melakukan sebuah game. Yi Fei menyuruh Ying Xi untuk menutup matanya dan memikirkan tentang orang yang sangat ingin Ying Xi temui. Kemudian menyuruh Ying Xi pelan-pelan membuka matanya. Ying Xi melihat Jiang Yi sudah ada di depannya dan itu membuat Ying Xi tersenyum bahagia. Ayah dan ibu Jiang Yi menunggu Jiang Yi datang untuk makan bersama, tapi ayah Jiang Yi malah membawa makanan yang ada saus tomatnya yang jelas-jelas Jiang Yi tidak bisa makan tomat. Karena terpaksa, akhirnya Jiang Yi mencoba makan kentang goreng yang ada sausnya. Jiang Yi makan kentang goreng dan saus tomat sambil teringat dengan Ying Xi. Kemudian ayah dan ibunya membicarakan tentang sekolah baru Jiang Yi. Ying Xi pulang ke rumah dengan membawa kabar bahwa dirinya telah diterima di Universitas Komunikasi Beijing dan itu membuat ayah dan ibu Ying Xi merasa sangat senang. Ying Xi memberitahu bahwa Yi Fei telah diterima di Central Academy of Dance dan Mingyu pergi ke Jiangsu serta Zhuang Yuan yang masuk ke Universitas Kingbei. Karena sangat bahagia, ibu Ying Xi mengaku akan mengadakan pesta perayaan. Ying Xi langsung teringat dengan Guan Cao dan belum mengetahui tentang pemberitahuan penerimaan Guan Cao. Saat Yi Fei yang sedang bersih-bersih di toko pangsit menek, datanglah pria yang waktu di tempat dan setelah memperhatikan Yi Fei, pria itu mendatangi Yi Fei dan memesan semangkuk pangsit. Ternyata Yi Fei sudah mengenal pria itu dari setahun lalu. Pria tersebut bertanya karena ibu dan ayahnya sudah pergi, mengapa dirinya tidak ikut saja dengannya. Pria itu juga mengaku bahwa dirinya akan menjaga Yi Fei. Belum selesai berbicara ponsel Yi Fei berdering dan itu dari Ying Xi yang mengaku dirinya sangat khawatir kepada Guan Cao karena tidak bisa dihubungi dan pemberitahuan tentang penerimaan Guan Cao juga belum diketahui. Mendengar itu Yi Fei langsung pergi ke rumah Guan Cao dan meninggalkan pria tersebut. Guan Cao mendatangi ayahnya sambil membawa pemukul rotan dan langsung memberikan pemukul tersebut kepada ayahnya. Ayahnya mengambil pemukul tersebut tapi tidak jadi memukul Guan Cao namun menyuruh Guan Cao untuk duduk bersamanya. Saat Yi Fei sampai di rumah Guan Cao, ada surat untuk Guan Cao dan Yi Fei langsung memberitahu surat pemberitahuan penerimaan Guan Cao yang terpilih masuk ke perguruan tinggi olahraga atletik. Melihat itu Guan Cao dan ayahnya sangat senang. Ying Xi dan ibunya pergi untuk belanja sayur. Ying Xi mengambil apa saja bahan makanan yang disukai semua temannya. Saat melihat tomat, Ying Xi memegangnya dan langsung terlihat sedih. Melihat itu ibunya langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak Ying Xi untuk membeli ikan. Tapi Ying Xi tidak mau dan malah mengambil tomat. Dia mengaku bahwa hari ini ingin makan tomat dan semua masakan yang ada tomatnya. Ying Xi beranggapan karena orang yang tidak suka tomat sudah tidak ada. Maka dirinya akan leluasa untuk makan tomat. Guan Cao dan Yi Fei terlihat bermain ayunan bersama dan membicarakan tentang sekolah baru Guan Cao. Guan Cao memberitahu tidak peduli seberapa jauh sekolahnya. Dirinya akan menjemput Yi Fei dari kelas setiap hari. Guan Cao juga mengaku bahwa dirinya akan selalu ada untuk Yi Fei. Guan Cao mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan memberikan kepada Yi Fei. Ternyata itu adalah sebuah jepit rambut yang sangat indah dan langsung memakaikan di rambut Yi Fei dan membuatnya senang. Kemudian Guan Cao mengaku bahwa dirinya menyukai Yi Fei dan langsung mencium bibirnya. Kejadian itu ternyata dilihat oleh pria tadi dari kejauhan dan dia terlihat sangat marah. Pria tersebut menunggu Yi Fei di tengah jalan dan langsung menunjukkan jam tangan yang merupakan milik ayah Yi Fei. Melihat itu Yi Fei terpaksa ikut pergi bersama pria tersebut. Ternyata Yi Fei diajak pergi ke sebuah tempat dansa. Yi Fei bertanya mengapa dirinya diajak ke tempat ini dan bertanya tentang ayahnya kepada pria itu. Pria tersebut mengingatkan saat ibunya sedang membersihkan salon. Datang sekelompok gangster dan ingin menghancurkan salonnya dan pria itu mengaku seorang dari gangster itu adalah pria yang sedang berada di depannya sekarang. Pria itu bertanya tentang Lan Bin kepada ibu Yi Fei. Pria itu ingin menagi uang karena Lan Bin telah berhutang kepadanya. Karena ibu Yi Fei mengaku bahwa dirinya tidak punya uang, pria tersebut langsung mengambil tas ibu Yi Fei. Kemudian Yi Fei datang sambil berlari untuk menolong ibunya. Pria tersebut akan mengambil uang yang telah disiapkan ibu Yi Fei untuk Yi Fei masuk ke perguruan tinggi. Namun Yi Fei menyuruh orang itu mengambil uangnya dan jangan pernah datang ke sini lagi. Melihat Yi Fei, pria tersebut tidak jadi mengambil uangnya dan mengaku uang itu tidak cukup dan langsung pergi. Pria tersebut terus mengawasi Yi Fei. Dia datang ke sekolah Yi Fei dan mengawasi Yi Fei saat Yi Fei pulang sekolah. Saat di tengah jalan, Yi Fei dihadang oleh sekelompok gangster. Gangster tersebut bertanya kemana perginya ayah Yi Fei. Saat Yi Fei hendak kabur, salah satu dari gangster tersebut langsung merampas sepeda Yi Fei dan menangkap Yi Fei. Gangster tersebut terus memaksa Yi Fei untuk mengembalikan hutang ayahnya. Saat Yi Fei hendak di bawah gangster tersebut, Yi Fei berusaha memberontak dengan menggigit tangannya dan membuat gangster tersebut menjadi marah dan hendak memukul Yi Fei. Saat hendak memukul Yi Fei, untung saja ada pria yang mengawasi Yi Fei tadi dan langsung menolong Yi Fei dengan menghajar gangster tersebut. Pria tersebut mengantar Yi Fei pulang, tapi Yi Fei khawatir dengan pria tersebut karena sudah menolongnya pasti dia akan dicari lagi oleh para gangster tersebut. Mendengar itu pria tersebut akan mengurusnya sendiri, kemudian pria itu menyuruh Yi Fei untuk segera pulang. Saat hendak pergi, Yi Fei bertanya siapa nama pria tersebut. Pria itu mengaku Dai Wei, kemudian Yi Fei berterima kasih kepada Dai Wei. Yi Fei beranggapan jika Dai Wei dapat membantu menemukan ayahnya, dirinya akan sangat berterima kasih kepadanya. Mendengar itu Dai Wei hanya tersenyum dan kemudian mengajak Yi Fei minum untuk merayakan pertemuannya kembali. Tapi Yi Fei menolaknya, namun setelah dibujuk oleh Dai Wei, akhirnya Yi Fei mau minum. Guancou dan Zhuang Yuan serta Mingyu membantu Ying Zi untuk menyiapkan makan malam bersama. Ying Zi khawatir mengapa Yi Fei belum juga datang, begitu pun dengan Guancou yang khawatir karena Zhang Tao dan kelompoknya mengincar Yi Fei. Kemudian Mingyu menyuruh Ying Zi untuk segera menelepon Yi Fei. Saat Yi Fei hendak menerima telepon dari Ying Zi, tiba-tiba Dai Wei mengambil ponsel Yi Fei. Yi Fei terus saja menanyakan di mana ayahnya kepada Dai Wei. Kemudian Dai Wei mengaku bahwa dirinya menemukan jam tangan ayahnya, tapi bukan dari ayahnya langsung, melainkan dari ibunya yang memberikan jam tangan ini untuk melunasi hutangnya. Tiba-tiba Yi Fei merasa pusing dan ketika hendak berdiri mau pergi, Yi Fei langsung bingsan tak sadarkan diri melihat itu Dai Wei merasa senang. Di sisi lain Guancou yang sangat khawatir dengan Yi Fei terus saja mencoba untuk menelpon Yi Fei, tetapi tetap tidak bisa. Ying Zi beranggapan dirinya sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengajak semua untuk memanggil polisi. Saat Suang Yuan hendak menelpon polisi, Yi Fei datang dan membuat Guancou langsung bertanya dirinya kemana saja sepanjang malam, karena semua orang khawatir dengannya, tapi Yi Fei hanya mengaku dirinya tidak kemana-mana dan hanya bermain ke rumah temannya. Guancou masih penasaran Yi Fei pergi dengan teman yang mana, Yi Fei mengaku dirinya pergi dengan teman grup tarinya. Karena Guancou yang terus bertanya saja, Yi Fei beralasan akan membantu neneknya dan menyuruh mereka semua untuk pulang saja. Mendengar itu semua heran dengan tingkah aneh Yi Fei. Tiba saatnya pesta penerimaan semua orang bersulang dan minum, Guancou terus memperhatikan Yi Fei yang dari tadi hanya diam saja. Kemudian Guancou mengaku di depan semua orang ketika Yi Fei membutuhkan dirinya, dirinya akan selalu ada untuknya. Mendengar itu semua orang langsung bersorak gembira, tapi Yi Fei hanya diam saja. Yi Fei teringat saat dirinya pingsan, Dai Wei membawa Yi Fei ke sebuah kamar. Kemudian salah seorang temannya memperlihatkan foto-foto Yi Fei yang sedang bersama Dai Wei. Siapa yang lainnya? Siapa yang lainnya? Sosikori tracking 5-0 Пот motherboard dan FCTV. Jisらagi pintar Anda mendengar semua orang yang menghasilkan dari Tanah pai dan benda mempunyai tabella atau sosikarr Alan. Sampai cara gameplay ini akan soph Sangat menampak sait yang mana kamu boleh memdagangkan aktivitas tanah. Betul banget ini boleh buat sekarang